Halo, what's up guys, welcome back to my channel Balik lagi nih bersama Gigi disini And how are you guys, apa kabar kalian semua? Untuk yang baru gabung di channel ini, perkenalkan nama aku Gigi Aku nikah sama orang Mesir dan aku tinggal di Mesir Dan di channel ini, aku akan berbagi dengan kalian semua daily vlog, masak-masak Pembahasan seputar Mesir, dan relationship dengan pria Mesir Seperti biasa, sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng notifikasinya Biar kalian jadi orang yang pertama tau kalau aku udah upload So guys, without any masak-masih, let's get to the video Jadi guys, di video kali ini tuh sebenernya video request-an dari salah satu teman kita Jadi dia request kayak beberapa pertanyaan gitu loh Dan menurut aku, pertanyaan dia itu sangat menarik dan cocok sekali untuk dibahas di video pembahasan kita Dan sebelum aku mulai pembahasannya disini nih Aku akan lampirin pertanyaan dari teman kita yang ada di kolom komentar I think video aku sebelum ini ya Kalian bisa pause aja videonya karena pertanyaannya tuh lumayan panjang Oke guys, jadi sekarang kita langsung aja ya Soalnya anak aku juga lagi tidur dan sebenernya jadwal video ini tuh Aku syutingnya harusnya kemarin Tapi karena anak aku kemarin tuh rada cranky Jadi aku baru punya kesempatan untuk take video ini hari ini Oke, di pertanyaan pertama ini Kenapa kenal orang Mesir lewat online dating rata-rata pada Kalian udah baca kan tadi Pada kotor semua Jadi ya guys, sebenernya itu ini bukan tentang orang Mesir gitu loh Ini tuh lebih tentang ke dating appsnya itu tadi Tidak dipungkiri sekarang kan makin banyak tuh aplikasi-aplikasi dating site Dan aksesnya pun juga jadi semakin mudah Jadi udah kayak nggak ada filter lagi gitu Alhasil orang-orangnya tuh di dalam dating apps tersebut itu jadi lebih random gitu loh Yang awalnya dating apps itu mungkin bertujuan untuk orang-orang yang bener-bener serius Mencari pasangan Sekarang itu jadinya diisi sama orang-orang yang iseng aja gitu Yang cuma join dating apps untuk memuaskan diri mereka sendiri gitu kan Ngerti maksud aku kan Kayak kepuasan nggak jelas gitu Kalau dulu ya guys, tingkat keberhasilan menikah Yang ketemu sama orang-orang lewat aplikasi dating itu Itu jujur lebih tinggi Dan orang-orangnya itu seperti berkualitas gitu loh Tapi makin kesini sebenernya juga makin banyak juga ya Yang menikah, yang berhasil menikah melalui dating apps Tapi kalau menurut aku tuh kadang Kalau sekarang itu makin susah untuk ngefilternya gitu loh Kalau dulu tuh bener-bener berkualitas Bener-bener orang-orang yang berbayar kayak gitu kan Kalau sekarang ya like I said random-random aja Dan tidak menutup kemungkinan ada tuh beberapa laki-laki yang random Terus tiba-tiba yaudah gitu Sebenernya dia tidak bermaksud untuk mencari pasangan di dalam dating apps tersebut Cuman have fun Tapi mungkin terlanjur kenal seseorang Dan akhirnya mungkin mereka saling suka Menikah Tapi hasilnya zonk gitu Sekarang kan juga makin banyak tuh Vlogger Terus di tiktok Atau kalau nggak di youtube Mix marriage gitu kan Yang bahagia-bahagia gitu Tapi tidak dipungkiri juga yang Tidak bahagia hidupnya Yang sengsara Yang merana itu sangat-sangat banyak Jadi mungkin yang terpublish itu kadang Cuman yang bahagia-bahagia aja Yang bucin-bucin gitu Tapi Tentu banyak juga sisi gelap gitu Karena Dari sisi Wanita Indonesia yang sendiri itu Terkadang mereka Cuman Termakan tren Termakan tren Wow Nikah sama bule asik nih Gitu Bukan cuman orang Mesir aja ya Kayak bule in general gitu Asik nih Kita bisa tinggal di luar negeri Kita bisa tinggal Di tempat atau lingkungan yang asing Dan mereka pikirnya itu Gampang dan Fun gitu Padahal dibalik itu banyak sekali Tangisan darah gitu kan ya Kayak contohnya Aku tinggal di Mesir ini Ya kalian liatnya kan fun-fun ya Tapi dibalik itu juga Ada strugglingnya Aku gak bisa Gak bisa bahasa Arab Ada strugglingnya juga Aku Kadang sangat rindu Indonesia Yang pengen banget makan-makanan Indonesia Dan gini loh guys Cuman beberapa orang yang Emang bener-bener bisa survive Tinggal di luar negeri Baik maupun itu menikah Dengan orang Orang luar negeri Atau Yang bekerja di luar negeri Karena Apa ya Sekarang kita Tinggal di negara lain Eh maksudnya Sorry Tinggal di pulau lain aja Kadang kita Merasa Beda Merasa asing Merasa Oh ini kok gak gini nih Ini kok gak gitu Ini kok gak seperti Di tempat aku tinggal Tidak seperti dimana Tempat aku dibesarkan Alhasil banyak sekali Orang yang depressed Banyak sekali yang Yang bilang tidak betah Gitu loh Banyak sekali yang Pengen pulang Pengen pulang Pengen pulang Ke Indonesia Karena itu Dan Ini tadi Ini aku mau Kasih advice sedikit ya Untuk tinggal di luar negeri Itu mentalnya harus Bener-bener kuat Gitu Karena kan kalian Tidak Cuman Akan tinggal bersama suami Kalian itu harus Harus Mengenal sekitar Ini kayak yang Video aku yang kemarin Yang tentang Di kekang sama suami Itu kan Kalian itu ketika Tinggal di luar negeri Kalian gak bisa Yang tinggal di rumah Aja gitu Kalian harus explore Gitu Kalian harus belajar Tentang negara tersebut Kalian harus Menerima makanan Kadang Aku heran ya Sama orang-orang Beberapa orang-orang Di sini Yang selalu Kayak I'm sorry Kayak menghina Makanan Mesir Ini apa Ini apa Ini apa Ini gak enak Makanan Mesir Gak enak Apalagi tuh Ada kan di sini Namanya makanan Muluk Kayak Jadi itu Kayak bayam Tapi kayak berlendir Sekali Kayak sup Super lendir Dan banyak sekali Gitu loh Orang-orang Eh aku gak suka Muluk Kayak ini Kayak muntahan Kucing Kayak apa Kalian gak bisa begitu Ketika kalian Udah memutuskan Untuk tinggal di suatu Negara Kalian Mau gak mau Kalian itu numpang Kalian gak boleh Kayak gitu Kalau kalian gak suka Yaudah Tapi kalau menurut aku Coba aja Gak ada salahnya Kalau tidak suka Ya sudah Gitu loh Jangan dipaksakan Mungkin kalian akan Akan suka di kemudian hari Banyak orang yang Awalnya tinggal di Mesir Tidak suka dengan Makanan tertentu Ketika mereka tadi Udah tinggal lama di Mesir Lama-lama jadi suka Oke guys Sorry Kita balik lagi ke topiknya Disini tuh Gak cuman dari dating apps ya Kayak Aplikasi belajar bahasa Kan banyak tuh sekarang Aplikasi belajar bahasa Terkadang untuk cari teman Yang asik aja Itu Rada susah Mungkin kalian akan kenal Seseorang dari Negara mana gitu ya Untuk belajar bahasanya Gitu At the beginning Maybe Dia baik Gitu kan Ini aku Bicara soal cowok ya Dari sudut pandang cewek Gitu Bukan temen cewek Gitu kan Terus Kalian temenan Pasti lama-lama Akan ada Udang dibalik batu Gitu Lama-lama Pasti ada aja Omongan yang menjurus Ke hal-hal yang negatif Itu tadi Dan untuk mbaknya Yang tadi bilang Padahal saya gemuk Gitu loh Kok masih Mau lah Gini lah Dan juga bilang tadi ya Kalau Padahal profilnya Udah berhijab Gitu Kalau menurut aku mbak Kalau orang udah mau Udah kotor Udah mau menyampaikan Napsunya dengan Whatever gitu Mereka tidak akan Berpikir lagi Mereka tidak Tidak pandang Siapapun itu Mau itu manusia Kadang Mau itu hewan pun Juga akan Dilakukan Kan banyak tuh Juga berita Di Indonesia Orang yang sampai Melakukan aksi Tercelanya itu Dengan kambing Dengan ayam Jadi Ya Begitu Dan juga Untuk pertanyaan Kenapa mbak Sering ketemu Sama Egyptian Karena populasi Orang Mesir itu Sangat banyak ya Hampir sama kayak Orang dari India Dan Pakistan Itu kalian sampai Gumoh Kalau kalian Join dating apps Gitu ya Atau enggak Aplikasi Untuk belajar bahasa Itu pasti ada Ayo orang Mesir Pakistan Sama India Sama Turki Itu sekarang Itu pasti banyak sekali Karena Populasi mereka Itu banyak Tapi kalau Turki Itu lebih sedikit Populasinya Dibanding orang Mesir Kalau orang Mesir Itu banyak sekali Dan karena Banyak yang Itu kemarin Yang tingkat percayaan Yang banyak Terus juga Laki-lakinya itu Juga banyak Yang single Jadi Meskipun kadang Yang udah menikah pun Nakal ya Nacikal gitu Jadi Mereka suka aja Join-join Kayak gitu Oke Sekarang kita lanjut Ke pertanyaan yang kedua Gimana Cara Meyakinkan diri Kalau si pria Mesir ini Serius Atau tidak Ini sebenarnya Gampang sekali Lihat aja Gimana cara Dia Itu Act Jadi Mbah harus Berani nih Kasih target Kasih target Kapan nih Mau nikahin Gitu kan Nanti bisa Dilihat tuh Gimana Reaksi dia Kadang Alasan Yang paling sering itu Nabung dulu ya Karena emang Ya Mesir kan lagi Krisis Tapi Biasanya Kalau yang serius itu Mereka akan Bener-bener Nabung Dan nyicil Untuk Perintilan-perintilan Gitu loh Kayak Dokumen apa Nanti Sengi-seng Akan ditranslate Terus Kalian akan Dikirimin Mungkin Bersertifikatnya Dia Suruh Translate Terus Nanti suruh Cari apa-apa Aja gitu loh Yang Yang related Sama Pernikahan Pasti akan Dilakukan gitu loh Sedikit-sedikit Sambil berjalan Mbak Mene Mbak kasih target Tahun depan Oke Kalau dia setuju Oke lah Tahun depan Kita akan menikah Itu gak cuman Lempeng aja ya Nunggu tahun depan Nanti kalau udah Tahun depan Kita udah mulai ya Urus-urus dokumennya Karena juga Urus dokumen itu Gak bisa cuman Sehari dua hari Jadi kalau Mbak Mene Mbaknya itu Punya jeda waktu Satu tahun Dua tahun Memangnya bisa cicil Apa namanya Satu persatu Biar Biar ketika nanti Udah hari H-nya Tanggalnya Oke Tahun depan Let's say Kayak Maret gitu ya Sebelum Maret Semuanya udah kelar Jadi gak pusing lagi Tapi biasanya Kalau yang gak serius Itu akan Cenderung menunda-nunda Gitu loh Kayak Yaudah gitu Tahun depan kita nikah Tapi kayak Gak tau gitu Yaudah tahun depan Gak dikasih Spesifikasinya Kapan Mungkin aku akan ke Indonesia Bulan Januari Mungkin aku ke Indonesia Tahun depannya Bulan Desember Gak tau gitu Dan Itu tadi Dia gak akan jalan Gak akan Gak akan Mau Untuk Apa itu tadi Sorry guys Aku tadi Tiba-tiba ngomong Terus kepikiran sesuatu Itu langsung Ilang Omongannya Sorry guys Aku tuh sering Sering kayak gitu Ketika aku Hamil ya Dan punya anak Jadi tiba-tiba kayak Apa yang ada di pikiran ku itu Ilang gitu loh Ya pasti yang udah punya anak Relate sama ini Jadi intinya Begitu Kalau emang serius Meskipun harus menunggu Meskipun harus menabung dulu Dia akan jalan Dia akan Menunjukkan keseriusannya Tapi kalau gak Yaudah gitu Dia akan nunggu aja gitu Sampai setahun Tapi Biasanya kalau udah gitu Gak sampai setahun Gak sampai sebulan lah Dia pasti akan disepir Akan Tiba-tiba menghilang Tiba-tiba Susah dihubungin Tiba-tiba ghosting Alesannya aku tuh Stress Aku tuh kerjaannya begini Aku tuh begitu Itu banyak aja alesannya Jadi kalau udah menunjukkan Tanda-tanda ghosting Terus alesannya Aku nisah terus Masalah pekerjaan Masalah keluarga Itu udah Cerita lama Jadi lebih baik Mba skip aja Kalau udah begitu Dan satu lagi Kalian Jangan Percaya Menaruh kepercayaan Kayak 100% Sebelum kalian lihat Bookingan Dekat pesawat gitu Kalau pami bilang Aku mau bulan depan Ke Indonesia Memang kalian kenal Seseorang gitu ya Aku mau bulan depan Ke Indonesia Tahun depan Ke Indonesia Kalau belum lihat tuh ya Dengan mata kepala sendiri Bookingan tiket pesawat Dateng ke Indonesia Jangan pernah percaya Karena Ya Bisa saja gitu Kayak suamiku kan ya Waktu aku Bilang Datang aja ke Indonesia Langsung Dia booking hari itu Tapi kan konteksnya Disini suami aku tuh Waktu itu Airline staff ya Jadi Itu a bit easier Gitu loh Buat dia Tapi Jarang aja gitu loh Kalau umpamaya Ada orang yang Mau ke Indonesia Ini umpamaya Bulan depan Terus bookingnya Besokannya gitu kan Sebelum berangkat Jarang ada Kayak gitu Soalnya kan Kalau umpamaya Dia kerja juga Harus sambil cuti Harus ada planningnya Jadi Kalau menurut aku Sebelum kalian lihat Dengan mata kepala kalian sendiri Inilah tiket aku Aku mau ke Indonesia Lebih baik Turunkan Ekspektasi kalian Jadi meskipun Dia tidak peduli Kalau mau pacaran 10 tahun pun Mau pacaran 20 tahun pun Mau pacaran 5 hari 10 hari pun Tapi kalau Belum lihat itu tadi Si tiket pesawat Kalau dia bilang Oke aku mau ke Indonesia Jangan percaya Dan sebaliknya Kalau umpamaya Aku mau datengin kamu ke Mesir Juga jangan percaya Sampai ada tiketnya Bener-bener kalian Dikasih tiket Untuk dateng ke Mesir Dan aku juga Punya saran Kalau umpamaya Kalian ketemunya Sama orang Mesir Yang tidak Kaya sekali Atau bisa dibilang Dengan financial Yang sederhana Dan pas-pasan Menurut aku tuh Lebih baik Jangan Bawa Jangan banyak Maunya Mau wedding Impian lah Bridal shower lah Terus Mau Apapun itu tadi Di Apa namanya Itu Di Bebankan Ke si Calon Laki-laki Itu tadi lah Dan Kayak Nggak mau patungan Gitu Kasian guys Kasian Karena di Mesir itu Sekarang lagi krisis Dan Rata-rata Gaji di Mesir itu Cuman Antara 7 ribu Ini kalau beruntung 7 ribu Sampai 12 ribu Untuk Dapet gaji 7 sampai 12 ribu Itu Nggak gampang Kebanyakan itu Gaji diantara 5 ribu Itu aja Kayak udah Laki gitu loh 5 ribu 7 ribu Di antara 5 sampai 7 ribu Itu udah Laki udah Beruntung banget Yang Jauh Di bawah itu Sangat Banyak orang-orang Dengan financial Jauh di bawah itu Dan sedangkan Dengan krisis Seperti ini 1 juta Aja Itu Sama dengan Sekitar 2.100 Atau 2.500 Sekarang itu Aku kurang tau guys Nanti aku Tulis ya Disini Nanti aku Masukin Jadi Bayangin aja nih Untuk Gaji Mbak Maya Mereka dapet gaji 7 ribu lah 7 ribu Terus Untuk ngirimin kalian Ke Indonesia 7 ribu itu Dapet berapa juta Mungkin akan dapet Cuman 3 3 setengah juta 3 juta Dan sedangkan Kalau wedding Pengimpian kalian Itu tadi Berpuluh-puluhan juta Yaudah Gitu loh Nabungnya Sampai kapan Belum lagi Tiket pesawat Aku tuh Shock guys Karena Kemarin itu Kan aku Abis liat-liat Harga tiket pesawat Harga tiket pesawat Itu Sebenarnya termasuk murah Dari Mesir Ke Indonesia Karena aku kan Mungkin ada rencana Insya Allah Ya doakan Aku bisa pulang Tahun depan Itu harganya 10 juta Per orang Oke lah 10 juta per orang Murah tuh Ya kan Tapi ketika Di Uangnya tadi Itu di convert Ke Egyptian pound Dari 10 juta tadi Itu Jadinya 22 ribu pound Ini bayangkan Bayangkan nih Kalau aku Sama suamiku Pergi ya Ke Indonesia Kita tuh Udah harus Ngeluarin Kayak 44 ribu Itu baru Sampai Jakarta Belum nanti Dari Jakarta Ke Surabayanya Apalagi kita kan Ada anak Ada anak Aku sih gak tau Kalau tahun depan itu Anak aku Kalau udah umur setahun Itu Masih bayar Maksudnya Masih gak bayar Apa harus udah bayar Atau bayar separoh Jadi itu Sangat-sangat mahal Belum nanti Kalian Kalau di Mesir Harus bikin Ikomah Kalian di Indonesia Harus ke Jakarta Kalau yang tidak Berdomisili Di Jakarta Kalian harus bikin CNI Dan lain-lain Itu sangat-sangat Panjang Prosesnya Dan mahal Sekali Untuk Laki-laki Maksudnya Laki-laki Laki-laki Mesir Yang mau menikah Dengan orang Indonesia Sekarang itu Sangat-sangat mahal Dengan Perekonomian yang segitu Kalau umpamanya Si Cowok kalian ini Tadi mampu ya Mampu It's okay Tapi kalau tidak mampu Dan harus menabung Dengan gaji yang pas-pasan Mau sampai kapan Kalian nunggu Mau sampai Kapan Lama Sampai 10 tahun Nabung dulu Baru bisa nikah Kadangkan ada juga yang Ah wanita itu harus Diperjuangkan Wanita itu mahal Percuma dong Menikah Kalau Perempuannya juga Masih harus Begini Masih harus begitu Enggak guys Jadi Kalau kalian masih Menganut paham yang seperti itu Salah Karena di dalam pernikahan itu Bukan cuman Perempuan aja Yang patut diperjuangkan Tapi harus Sama-sama berjuang Dan untuk Mahal atau tidaknya Ingat kalian itu Bukan barang Dan di dalam agama pun Sebaik-baiknya Wanita adalah Yang paling Simple Yang paling Ringan Maharnya untuk si laki-laki I mean Kalau umpamanya 10M nih Untuk si laki-laki adalah Ringan Ya sudah 10M Tapi kalau Nggak sanggup ya Tapi kalian minta Mahar yang sangat tinggi Kan kasihan Dan kalau Saran aku Ada juga beberapa orang Yang tanya Bagaimana nih Cara bilangnya Ketika ditanya Kamu minta mahar berapa Kalian bisa jawab aja Mahar yang sekiranya Tidak memberatkan kamu Dan tidak merendahkan saya Jadi Apapun itu Yang sekiranya Pantas lah Untuk saya Tapi Juga tidak Terlalu Membebani Si laki-laki Seperti itu guys Jadi intinya Untuk Pertanyaan ini Kalau si laki-laki Yang tadi itu Cuman janji-janji Mulu Nggak mau Nggak mau Nggak mau Ambil Action Itu kan maaf sekali ya guys Kalau mbak-mbaknya Aku ngomong Terus aku pakai Bahasa Inggris Tapi terus lupa Bahasa Indonesia Karena Aku juga sering begitu Kadang aku tahu Bahasa Indonesia Aku nggak tahu Bahasa Inggrisnya Ini akan terjadi Kalau kalian Udah tinggal di Negara asing Sangat lama Jadi Kalau mbak-mbaknya Si laki-laki itu Nggak ada Actionnya Nggak melakukan Yang Yang seharusnya Dia lakukan Yaudah Tinggalkan saja Itu udah red flag Kita masuk Ke pertanyaan Nomor 3 Gimana cara Mengetahui Seorang pria Mesir tersebut Sudah bercerai Atau belum Ini sangat Gampang Sebenarnya Jadi gini guys Yang pertama Mereka itu akan Jenderung Menunda-nunda Dan yang kedua Ini yang Yang pasti Nggak bisa Dielakan lagi Yang kedua ini Ajak aja nikah Ajak aja nikah Dan urus dokumen Karena Untuk menikah Di Indonesia itu Kan butuh CNI nih Nah Untuk mendapatkan CNI tadi Itu kalau Si laki-laki itu Pernah menikah Dan bercerai Itu harus ada Akte cerainya Kalau Dianya Kayak Berbelit-belit Aku nggak punya Akte cerai Kayak gini Belum diurus Itu tandanya Dia belum bercerai Dan kalaupun Si laki-laki tadi itu Mau bohong Mau Mau tetap aja Menikah Dan tapi Dia udah punya istri Tetap aja Nggak bisa Karena Untuk dapet CNI Tadi itu Ingat Itu si laki-laki Harus mendapatkan Surat Mendapatkan Ijin dari Si istri Pertama Yang nantinya Akan ditranslate Dan diserahkan Kekedutaan Mesir yang ada Di Indonesia Jadi kalian Nggak usah Khawatir ya guys Selama kalian Nanti itu Menikahnya secara sah Secara legal Negara gitu Insya Allah Nggak akan ketipu Nggak akan ketipu Unless Kalau umpamanya Si laki-lakinya itu Nikah di Mesir ya Udah nikah di Mesir Tapi nikahnya Nggak sah gitu Jadi Yang rada susah Tapi Selama nikahnya itu Sah semua ya Kalau umpamanya Di Mesir itu Laki-lakinya Menikah secara sah nih Dengan seorang perempuan Itu Kalau umpamanya Mau menikah Sah lagi Ya harus diurus Dokumen-dokumennya Secara negara Tapi kalau nikahnya Cuma nikah-nikah sirih Kawin-kawin sirih Gitu Ya nggak ada Gitu Dan untuk pertanyaan Yang keempat Apakah pria Mesir Banyak yang berpoligami Tidak banyak sih Tapi juga tidak sedikit Dan di Mesir itu kan Poligami itu bukan sesuatu yang Apa ya Yang Yang Buruk gitu loh Yang aib atau apa Jadi Sah-sah aja Dan Kalau di Mesir itu Biasanya poligaminya juga terbuka gitu loh Mau itu nikah secara sirih Mau itu nikah secara Sah Kalau berpoligami itu Tidak terlalu Kayak di Indonesia Di pelakorkan Atau apa Tidak Jadi ya Bisa dibilang Sedikit Tapi tidak sedikit juga Bisa dibilang banyak Tapi juga tidak banyak juga Oke guys Dan ini yang terakhir Nomor lima Untuk visa Apakah kita yang bayar Atau dia yang nanggung Maksudnya si suami yang menanggung Ya itu kesepakatan kalian Kalau menurut aku Karena Visa itu kayak gini nih Kayak beli roti nih Harganya seribu ya Yang mau bayar Si roti ini siapa Suami Atau si istri Gitu Visa juga gitu Jadi Nanti ketika sudah menikah Visanya itu Visanya itu tadi Jadi ikomah ya Kayak resident gitu Ijin tinggal Dan ikomah ini Diperbarui setiap tahun Kalau gak salah Harganya sekitar Dua ribuan gitu Dua ribu pound Pertahun Tapi kalau Mbak Maya kalian Udah punya anak Itu bisa diperpanjangnya Itu sampai Tiga Lima Tujuh Sepuluh tahun Gitu sih Kalau Kalau yang Aku dengar Karena Karena aku belum Bikin ikomah guys Mau diurus gitu loh Tahun lalu Tapi aku Ternyata Hamil kan Punya anak Jadi aku mikirnya ya Daripada aku Urus ikomah yang Pertahun Lebih baik Ntar aja Ketika anakku lahir Dan Semua dokumennya Udah lengkap Aku mau Bikin ikomah yang Tiga atau lima tahun Aja sekalian Biar gak Pergi-pergi ke Imigrasi gitu Setiap tahun Karena Capek guys Panas Dan kadang Imigrasi masyarakat Suka php gitu loh Yang bilangnya Ya minggu depan Kesini lagi ya Minggu depan kesini lagi Eh belum jadi Ntar minggu depan lagi Eh belum jadi Di php gitu Jadi ya gitu Itu terserah kalian sih Mau yang bayar siapa Yang penting itu tadi Pertahun Kurang lebih Sekitar Dua ribu Dua ribu Berapa gitu Dan Ya kalau kalian mau bayar Ya bayar Itu kalau Mau suami yang bayar Yuga gak apa-apa Jadi Gak Gak apa namanya Gak ada spesifikasinya Kalian harus bayar Atau suami harus bayar Jadi seperti itu Oke guys Jadi Ya kurang lebih seperti itu Dan terima kasih banyak Untuk mbaknya Yang udah request Pertanyaan untuk pembahasan Karena jujur Biasanya tuh aku Kayak ngeblank gitu loh Harus ngebahas apalagi Jadi untuk kalian Yang punya pertanyaan-pertanyaan Yang pengen kita bahas Bareng-bareng Tapi pertanyaannya Harus yang masuk akal ya Jangan yang tidak masuk akal Jangan yang udah pernah Aku bikin video Ditanyakan lagi Ini sangat banyak Soal yang seperti ini Jadi ya aku pusing Dan jangan ada pertanyaan Berapa harga tiket pesawat Dari Indonesia ke Mesir Atau Mesir ke Indonesia Karena ada website-nya Dan aku gak jualan tiket guys Banyak sekali yang bertanya Seperti ini Aku tidak tahu Semoga jawaban aku Bisa membantu Memberi gambaran Sama mbak tadi Yang bertanya So guys Sekian dulu video kali ini Thank you so much For watching And see you To my next video Bye bye